Berat nggak dulu dipanggil Budi Jordan? Mungkin karena kita anak basket kali ya, jadi saat gue pake Jordan itu Gue ngerasa tuh, misalkan lagi main sepatu yang ada hitrinya nih Kayak gue tuh jalan sama hitrinya Jordan Karena mungkin pada saat itu belum banyak yang bisa kita liat Jadi ya gue juga langsung taunya Jordan Terus gila nih orang yang jago banget gitu ya Compar dibanding pemain-pemain yang ada Tapi gue nggak suka sampein berlalu Jadi emang udah sangat identik Jordan is basketball gitu Jordan kalau main di era sekarang masih bisa nggak? Oh iya bener Selamat malam Idil Yuh, what's up Rico? Authentics ID, Rhyme On Juga ada Techy, mana nih Techy ini? Techy kamu mau hilang lagi Techy? Mariah balance Balance itu, balance Balance, balance Tech di zoomnya nggak muncul dulu nih Nah Oke, oke, siap Oke jadi, ini menurut gue hari ini di masa karantina Semua orang lagi butuh hiburan Si Jordan ini ngerilis nih, jadwalnya dimajuin Lebih cepet 2 bulan ya Dan menurut gue saat seluruh dunia sekarang lagi dihipnotis tuh sama Tadi jam 2 siang standby semua tuh, nonton let's dance Nah gue, gue, gue mau, gue mau mengupas lebih dalam mengenai kehidupan si MJ juga Dampaknya Bulls apa sih terhadap lo masing-masing sampai sekarang Ada nggak gitu? Sama yang menarik kan juga Jordan tadi bercerita di episode 1 mengenai Sebuah manajemen di tim tuh si Jerry Cross ada pro kontra Nah, tapi teammate-nya dia ada yang suka menjadi cross dia nggak kayak Bill Wennington gitu kan Nah, sebelum gue masuk ke situ Sebenernya Pertanyaan menarik gue, akan menjadi pertanyaan buat kalian bertiga Sebelum Kak Alibu Dimansia masuk Sekitar 3-4 hari lalu, gue lihat Teasernya dipirit-pirit nih sama ESPN sama Bleacher Report nih Bahwa MJ mengeluarkan approve di saat Cleveland Cavaliers parade juara di 2016 Menurut lo kebetulan atau bagaimana? Dimulai dari Iril Ya, gue juga ada beberapa followers gue di Instagram yang bilang Kalau ini Jordan approvenya ketika abis LeBron dapetnya cincin buat Cleveland Tapi menurut gue terlepas dari itu kapanpun waktunya dia rilis dokumenter ini Ya, memang dia sudah seharusnya punya dokumenter ini Dan LeBron, buat fans-fansnya LeBron Gue sebenernya tadi mau nanya, Mariko, kenapa coba kita nggak undang satu fansnya LeBron disini? Biar ada berantem-berantemnya dikit, biar lucu gitu Yang punya koca kan fans-fansnya LeBron gitu kan Tapi menurut gue terlepas dari itu LeBron nanti berapa tahun lagi pasti punya dokumenter sendiri lah Terlepas dari apapun fans LeBron bilang ini cuma buat pengalihan Greatness-nya LeBron atau apa Tapi tetap menurut gue Jordan sampai kapanpun Secara branding dia tetap diatasnya LeBron Secara ikonik menurut gue dia lebih ikonik jauh daripada LeBron Ya apa ya, nggak ada hubungannya juga sih itu kayaknya buat Kebetulan aja berarti Berita-berita gorengan buat media biasa lah menurut gue sih ya Jadi menurut lo kebetulan tuh ya? Kebetulan Emang dia lagi mau bilang iya aja gitu ya? Emang dia lagi mau bilang iya aja Cuma mungkin deep inside Jordan juga mungkin sedikit keganggu dengan Oke Apa Apa LeBron sekarang ya Karena dia udah sangat-sangat mature dan dia udah Apa Udah bisa dibilang hampir se-level sama Jordan lah Secara Secara ikon basket lah gitu Iya 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 Nah Sekarang Raymond Hmm Kalau Gue Sebenernya Tadi ada hal yang menarik sih Gue Gue baru tau sih Jadi pas tadi di awal film kan Si Narastornya bilang Untuk pertama kalinya Mereka dikasih kesempatan Untuk Apa Masuk sampai ke dalam Locker room Selama satu tahun Dikasih akseh untuk ikutin itu selama satu tahun Jadi sebenernya buat gue Hidur itu Michael Jordan atau Cikakogusnya sebenernya udah prepared Bahwa ini Someday akan jadi sebuah dokumenter gitu Eh siapa dulu nih Halo Kak Ali Budi Mansa Wess 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 Halo Mas Budi Jordan Jordannya Indonesia Halo Kak Budi Jordan Asiknya Budi Jordan Dengar gak? Kak Bud Eh siap Dengar Eh Mon Halo Bud Halo Mon Sehat ya Bud Budi Jordan halo Mas Budi Jordan Alhamdulillah sehat semua ya Eh Eh Cinta teksi Hahaha Ada Ada Iriel juga tuh Kak Bud Halo Mas Bud Halo nih Eh what's up real Apa kabar? Yuh sehat-sehat Sehat semua ya Sehat dong Alhamdulillah Dia bilang Gokil sih nih Hebat mereka Tim Tim Timnya Jordan atau Cikakogus ini hebat Mereka bisa tahan segitu lama Nunggu momen untuk ngeluarin ini Bayangin dari tahun 90 berapa itu? 98 98 98 Terus Mereka lebih kepada Mikirnya ini Secara bisnis Gokil Mereka bisa Nguarin di saat saat sekarang Ya ya Jadi kalo gue bilang Gue setuju sama Iriel sih Tadi kalo disangkutin sama Lebron Mungkin Ada sedikit deh Iriel ya Tapi Itu gorengan sih Kalo gue juga Gorengan lah Ya gorengan lah Iya Amerika lah Itulah Amerika Tuh Amerika Kata Kata Budi Sekarang Kan kalo Kalo Indonesia kan kalo goreng Gorengnya goreng kacang Kalo disana kan yang goreng goreng keji Hahahaha Yoi Nah Ya jadi Habut Tadi gue nanya di awal sama Iriel Amma Raymond Jadi si Jordan ini nih Kasih approve Video ini goreng keluar Di saat Di saat Si Lebron baru juara pertama kali sama Cleveland Hmm Kalo kata mereka berdua Ini hal biasa sih Emang emang mau keluarin aja Tapi menurut lo Ada Ada faktor lain gak Kenapa dia bilang dia Di saat Lebron juara Ya ya Yang terlepas yang tadi Yang terlepas gue tadi lihat Sama apa yang Ya gue baru 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 Ya ini cuman buat Istilahnya cuman buat Membuktikan aja Buat apa istilahnya Masih tau ke orang Istilahnya ke orang-orang di seluruh dunia Ya kalo Sebenernya ada loh Yang Yang kalian belum tau Sama ini gitu loh Ya Kan yang udah-udah kan Banyak kan tentang Kalem-kalemnya Jordan Ya kan Atau bisa berita di SPN Atau dimana tentang Singkak Gumbus atau apa Tapi kan yang menarik Yang menarik tadi Yang dari dua episode ini kan Semua yang belum Terexpos Ya Ke orang-orang banyak Gitu loh Mungkin ya waktu Jaman-jaman kita juga Kita gak Kayak tadi kan Kita gak tau Gak ada yang tau Gak ada Kita tau ini cuman benang merahnya doang Tapi dalem-dalemnya Kita gak ada yang tau Terlepas ini buat bisnis Terlepas ini buat bisnis Terlepas ini buat bisnis Atau buat apalah itu Kalau buat gue sih Ya Ini Amerika Ya Amerika gitu loh Bisa dijadikan Bisa dijadikan Bisa dijadikan motivasi apa aja sih Ya mungkin Bisa dijadikan motivasi buat ke Pemen-pemen sekarang Atau ada intrik alpha Atau intrik alpha Tapi kalau buat gue pribadi Ini bagus banget sih Bagus banget Jadi Apalagi buat Apa Ken-ken tentang Motivasi-motivasi Jordan Atau timnya Atau yang ada di Ring Satunya tim itu Buat generasi sekarang Bagus banget ya Maksudnya buat Karakter build Itu bagus banget Terlepas emang Ini Istilahnya Ini Dokumentasi ini Ada sesuatu yang ada Ada selipannya Ada denger gak? Tadi nge-lag Tadi nge-lag Tadi putus Apa itu selipannya apa tuh? Kabut selipannya apa? Selipannya apa tuh? Ya selipannya ya itu tadi Ya mungkin Jordan maksudnya apa? Mungkin ada sedikit-sedikit mau Ininya ke Lebron atau apa gitu loh Tapi kalau yang tadi gue bilang Gue gak ngeliat ke arah sana Gak ngeliat keselipannya Gak ngeliat keselipannya Tapi gue melihat Buat generasi sekarang Melihat Video ini adalah Apalah Adalah gini Nge-build Team Atau Kita ngeliat Jordannya sendiri Tentang timnya itu Dan tentang Jordan Istilahnya Merangkul semua yang ada di sana Buat Ini kita tanggung nih Tahun terakhir nih ya Tahun terakhir Gue rasa kalau di tim lemah Ya udahlah Kalau udah last game Ya udah juara-juara Enggak Masa bodoh gitu loh Tapi mereka enggak gitu loh Mereka enggak Jadi mereka Disitu Ya bukan hanya Mereka bukan sebagai Disitu mereka bukan hanya sebagai atlet Tapi mereka sebagai bisnismen Nah setuju gue Gitu Karena itu bisnisnya mereka Gitu Ini yang gue lihat ya Fansi gue gitu Oke Siap Sekarang kalau Teki Kacamata lu Gimana tuh Soal Episode pertama Kalau Dari sudut pandang gue Ini sih udah pure bisnis Tiko Maksudnya Apalagi di Lagi dimasak kayak gini kan Semua orang di rumah Mereka mau ngapain di rumah Akhirnya Dari sisi bisnis Menurut gue ini Momenan tepat Untuk yaudah lu Keluarin Film dokumentar ini Gitu Jadi biar semua orang nonton Dan biar semua orang juga tau Siapa itu Michael Jordan sih Di luar dari sisi Dia pengen pembuktian juga Kalau misalnya Gue better dari Lebron lah Mungkin Oke Right Jadi lu dari hati banget lah Sebenernya Sebenernya kan tadi Sebenernya tadi Kak Budi bilang Ini bagus buat generasi sekarang Nah pertanyaan gue ke kalian Berempat Emang ada perbedaan signifikan gak sih Basket generasi sekarang Khususnya di NBA ya Terhadap dulu tahun 90an Lepas dari rules yang sudah Melunak Sekarang dikit-dikit fall Ada gak sih Sehingga kalian berempat Sepakat untuk Emang harus dikeluarin sih Emang apa yang salah dengan basket sekarang Di compare sama tahun 90an Coba dari Iriel Apa yang membedakan sorry Bukan apa yang salah Yang pertama sih mungkin Kalau kita ngomongin basket sebagai olahraga ya Pasti kan sekarang kita lihatnya NBA tuh lebih high scoring game Semua offense-nya lebih free flow Kalau dulu mainnya lebih physical Rules-nya juga beda gitu ya Tapi kalau menurut gue NBA sebagai entertainment business Dulu dan sekarang tuh Ya dulu kita gak bisa punya social media gitu Kita ngeliat Jordan mungkin sebulan sekali Atau setiap minggu di acara apa Basket atau acara apa gitu Ngeliat Jordan kayaknya seneng banget gitu kan Kalau sekarang lu bisa ngeliat pemain Kayak Steph Curry atau Lebron everyday Di setiap Instagram feednya NBA Pasti ada mereka gitu loh Jadi perbedaannya adalah Ya apa ya Ketika dulu orang mendewa-dewakan seorang pemain Kayak misalnya Jordan Ya mereka emang bener-bener Nganggep dia itu sebagai dewa gitu loh Karena kesempatan ketemunya Bisa dibilang udah gak mungkin Kesempatan ngeliat dia di layar kaca pun juga terbatas gitu ya Kalau sekarang lu ngeliat Lebron tiap hari Ya lu gak bisa terlalu mendewakan dia Karena lu bisa ngeliat dia tiap hari Iya bener-bener Se ngefans-ngefans-ngefansnya Se ngefans-ngefansnya lu sama Lebron Atau sama Kobe Atau sama Steph Gak mungkin bisa ngalahin fansnya Jordan Pada jaman 90-an Setuju Menurut gue Menurut gue begitu Itu sih menurut gue perbedaannya ya Oke Nah kalau Raymond Kalo gue perbedaannya sebenernya agak mirip sama Iriel Cuman gue lebih ke Kan pengaruh sosial media tadi ya Kalo kita dulu emang liat Jordan ya Bisa di TV kalo ada game Chicago Bulls gitu Atau liat Lo suka sama John Stockton Carmelo Yang menunggu juta aja semain gitu Belum ada internet Belum ada apa-apa gitu Tapi Apa Disitu adalah kita Cuman tahu mereka Justru sebagai Olahragawan Gue ngefans sama Jordan dulu Sampai Sebelum era sosial media Yang gue tau Jordan itu Maen basket Yang jago banget Udah itu aja Cukup sampai disitu Jadi gue gak tau Jordan tuh sehariannya Kesehariannya kayak apa gitu Beda sama sekarang Ya tadi Iriel bilang Lu bisa tau Orang Gue gak bilang Orang yang Gak tau Jordan Mungkin gak punya reason Tapi kalo sekarang Orang Kenapa gue bisa Gue juga gak suka sama Lebron gitu Karena ada beberapa Hal yang Pribadi dari Lebron Yang pada saat Pertama kali dia masuk Gue gak Gak respect sama caranya dia Itu kenapa Karena Sebenernya di luar dari basket loh Mungkin kalo Lebron ada di tahun 1990 Tanpa gue tau Background dia Pribadinya dia Gue bakalan bilang Anjing nih orang jago banget sih Gitu Jadi Lebih kepada Kalo dibilang game Tadi kita udah Jelas ya game udah berubah Lebih Lebih soft sekarang Lebih score High score gitu Tapi gue lebih kepada Engagement Engagement antara si Fans sama si Superstarnya itu Sama bintang itu Hmm Oke Itu beda aja Dan satu lagi Dulu Dulu Lu suka sama Jordan Lu bisa suka banget gitu Gak usah Jordan banyak yang suka Sekelas pemain John Stockton aja Gue punya adik Punya adik Adik kandung gue Itu nge-fans nya sama John Stockton Lu bayangin gak? Karena apa? Itu dulu tuh Satu tim tuh emang cuman Bener-bener punya satu Dua jagoan Itu bisa sampe Dia stay di tim itu Bisa sampe 5-7 tahun Paling sedikit loh Kalau dia superstar ya 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 Reggie Miller Lu sebut ya You name it Matt Reggie Miller semua Chris Mullin atau John Stockton Carmelon David Robinson Itu semua pemain yang Ya itu Yang Lu bisa Suka dia Dan bisa Sekaligus suka sama timnya Gitu Kalau sekarang kan ada istilah bandwagon Lu suka pemainnya doang Tapi lu gak suka timnya Iya Mungkin Jordan kalau Sekarang Dia hidup di jaman udah ada Instagram dulu Sibuk main tiktok gak tuh? Moen pining loh Kayak Lebron Tapi fans Lebron ngomong gini loh Kayak gue main tiktok tetep jago sih Kata fans Lebron Tadi ada yang komen Hehehe Hehehe Tapi Tapi Jordan sendiri memang di teaser Dia bilang Sama si Tim ESPN Gue merasa dulu gak ada Gak ada social media Itu bikin gue lebih fokus sih Betul Gitu Jadi Jadi emang Emang Ternyata Yang Kalau menurut gue Tadi menyambung Iriel sama si Raymond Bedanya apa sih yang signifikan Era social media Gue pernah ngebahas ini sama Kak Budi ya Jadi Sekarang tuh Banyak yang mau tampil di sosmed Jadi Menghilangkan kadar Apa ya Kayak Jordan kan Instagramnya juga sepatunya doang Kalau Kalau dia punya Gue yakin tuh 2 jam 5 juta Follower Tapi Gue mah emang Sifat gue yang menghilang Iya 5 juta dolar Tapi Itu sih Ya mungkin 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 Sekarang lanjut ke Techie Coba Lu melihat Kenapa episode 1 ini harus dikeluarin Dan Perbedaan apa signifikan Yang menurut Dari Tonduribuan kesini Sampai Gimana 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 Ya perbedaan signifikan apa Tech? Kalau Menurut gue paling Kayak Ya promosinya kali ya Kalau misalnya Sekarang kan kayak Semua tuh gampang dicari kan Lewat sosial media Lu cari apapun Cari Pemain Skillnya kayak gimana Halat-halatnya gampang banget Kalau dulu mungkin karena emang sangat terbatas Jadi kayak orang taunya yang jago tuh cuma beberapa Jadi dari situ tuh ya udah Orang bisa gila banget sama Jordan Orang bisa gila banget sama Carmalone Atau orang bisa gila banget sama Sean Cam Ya karena Mereka hanya Hanya Terbatas lah medianya gak kayak sekarang Kalau sekarang kan kayak Pemain kayak Siapa ya? Kayak orang yang Apa? Yang gak jago banget juga Pasti orang bisa lihat highlight-highlightnya gitu Ya Menurut gue sebenarnya itu sih Jadi ya Kenapa orang dulu tuh lebih cinta banget sama Satu pemain ya karena itu Karena terbatasnya Digit medianya itu Kayak gitu sih Ya 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 Padahal benar Kalau lu Kabut Lu Lu pernah gue interview Lu bilang Lu sempet bilang sama gue Iya ku gue sekarang Kurang suka kalau ada pemain yang centil di sosmed Tapi mainnya biasa aja Iya kan Banyak tuh ya Bud Banyak Banyak Kalau ngomong Kalau yang ngomong Budi berhak Itu kalau Budi dulu Instagram followersnya 1 jutaan tuh Iya Oh Udah meledak Dia udah jadi buzzer tiktok nih Kak Budi dulu Eh nggak nggak tetap coba gue Nah Jadi Nurah Pacarin model ini Pacarin model itu Tegi gitu deh Ya nggak bisa dihindarin sih Maksudnya yang namanya sosmed Zaman sekarang sama kita compare sama jaman Gue atau jaman Jordan tahun 90an Ya nggak Susah juga di compare gitu loh Cuman Ya Istilahnya Atlet is atlet gitu loh Masalah dia Masalah si atlet gitu Atau si Pemain basket gitu Dia Ada istilahnya Plus Plus Nah Ya itu sebenernya tuh Bonus Zaman sekarang sih Bonus-bonus aja sih Iya Cuman kalo Yang tadi yang lo bilang Minto ya Terlalu centil yang terlalu Cross the line gitu ya Itu sih buat gue sih jijik gitu loh Maksudnya Cuman lo Lo kalo Kalo mau berbicara lo berprestasi aja lah gitu loh Iya Itu maksudnya Buat pemain IBL apa pemain NBA tuh kabut Semuanya sih Wah semuanya tuh Take two temen-temen lo take Beda Beda Di NBA juga banyak Iya bener NBA juga banyak sekarang Betul-betul Cuman kan kalo Kalo di NBA kan tuh Ya udahlah Amerika gitu ya Tapi kalo di Indonesia Eh come on main lo ngikutin orang apa pemain NBA Jauh Gitu kan jauh banget Mereka orang Mereka orang Mereka orang Mereka orang ke delapan sampai Orang ke delapan sampai orang ke dua belas aja Itu gajinya emang ke atas Nah kita Iya kan Orang ke delapan Orang ke sembilan sampai ke dua belas Tapi centilnya Ngelebihin pemain NBA Aduh Come on Padahal mungkin masih cincir motor tuh kabut ya Kalo disana Kalo disana mereka centil karena duit udah banyak Bener Kalo disini centil Buat nyari endorsement Buat nyari duit Nah betul Betul-betul 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 Nah sekarang balik ke si Jordan nih Karena menurut gue 85% dari Last Dance ini Otomatis dia menjadi figurnya kan Iya Menurut kalian gimana tentang pendapat Jordan yang bilang Lo kalo nonton video ini sampai habis Lo akan menyimpulkan gue orang yang egois Sekarang gue tanya ke individu masing-masing Ada yang pengamat Ada yang aktif beneran nih Kita berlima Gimana sih lo memaklumi kalo ada seorang Jordan di tim lo Dimulai dari Iril Itu banyak yang gak suka lo Iril Sebenernya sama dia kan Oh banyak-banyak Iya Ini menarik Yang gak suka mungkin bisa dibilang ada dua tipe ya Satu emang yang bener-bener ngiri sama dia Atau yang kedua memang yang gak siap buat di gojlok sama dia gitu loh Tapi menurut gue semua kayak egoisan dia Semua yang dia lakukan di on and off the crowd Menurut gue emang tujuannya ya buat emang dia level competitiveness nya tuh tinggi banget ya Asli Dan dia gak bisa terima kalah Orang kalo yang udah punya prinsip kayak gitu men Ya lo harus siap kalo punya teammate kayak dia Emang karena tujuannya ya buat menang Gitu Lo juga gue sama Ril Tapi lo pernah denger gak Ril Dia pernah mukul anggota timnya Stifter Bukan bukan Stifter Ya bener Stifter juga Ada satu lagi Yang boleh Chacha Chacha ya Siapa yang boleh dari Eropa tuh Bukan itu Kobe Kak Bun Oh itu Kobe Sorry sorry Iya Nah itu Maksudnya dia udah main tangan gitu tuh menurut lo Buat chemistry trim itu Gue rasa sih sebelum Gue rasa sih sebenernya sebelum dia main tangan Siapapun yang digampar atau itu Dia pasti udah tau tipikal Tapi Atta Jordan tuh kayak AP ya Iya Jadi dengan dia udah main di Bulls Sebelum season mulai tuh Pasti ada team meeting dulu pasti Coach sama pemain semua dikumpulin di satu keuangan Itu mereka udah punya visinya apa Jadi kalo misalnya Jordan bilang Yaudah gue kalo ngeliat lo main di latihan pun gak bener Siap gue gampang ya Pasti udah ada omongan gitu gue yakin Iya sih Karena Jordan skillnya kayak gitu Satu tim mengiakan kayaknya ya Iya mau gak mau Ini ngurut aja dia sama kapten Bener 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 Dan Jordan yang paling gak suka kan kalo misalnya Apa namanya Lo latihan aja di tanding Iya Dan dia emang Emang dia udah udah Kalo ngomong di team meeting sebelumnya Sebelum latihan pun dia selalu bilang Kita latihan serius ya Kita latihan aja anggap kita lagi tanding Kita kasih 100% kemampuan kita di latihan Supaya terbiasa di lapangan Kayak gitu Dan mungkin kalo misalnya emang ada orang yang udah Sampai dipukul sama dia Ini menurut gue Emang udah kelewatan Maksudnya emang Dia gak dengerin Jordan gitu Karena pasti Jordan udah ngomongin sebelumnya Betul Oke Nih mungkin Iril Raymond tau nih Lo statement dari Jerry Stackhouse Ini emang bukan part of Flashdance Yang dia bilang Gue nyesel Satu team sama Jordan di Washington Wizard Lo baca gak Iril? Mohon Baca Iya Jadi kayak gitu Bolanya ke dia terus cuy Saat itu Jerry Stackhouse menurut gue All star caliber juga sih harusnya Iya Dia justru Jerry Stackhouse lagi naik-naiknya kan pada saat itu Nah itu Menurut lo apakah Kita pukul rata Ya Jerry Stackhouse aja gak dewasa kali Apakah Ya emang Jordan Ada sisi lebaynya apa gimana Kalo lu Mon gimana Mon? Kalo gue Gue kebetulan Belum pernah terlalu Gue dulu pernah sedikit ngerasain Satu team sama orang yang kayak Bolanya harus ke dia terus gitu Jadi Gue tau nih Satu kondisi Di satu kondisi Di satu kondisi Itu emang Apa ya Kayak posisi Jerry Stackhouse tuh kayak Gue sebenernya bisa gitu Tapi emang Ada Ada Team order yang emang Harus bolanya tuh ke Michael Jordan gitu Tapi Sekarang balik lagi Selama Kalo di posisi gue gitu ya Selama si Siapapun ini si Michael Jordan itu bisa mempertangg jawabkan Tugasnya dia Gue rasa Jerry Stackhouse sih Gue rasa gak berhak buat parah juga ya Kecuali gitu ya Kecuali Kecuali Dari berapa Kondisi gitu Tapi Dia gak pernah bisa menyelamatkan timnya Itu lain cerita ya gitu Gue rasa kan semua udah tau Kapasitas si Jordan kayak apa gitu kan Gak sembarangan juga kan pasti kan Pasti Pasti Ditambah kayak Ini kan Coba iri Kecuali Kalo gue sih Menganggap yang tadi Jerry Stackhouse ke Jordan Itu sama aja Kayak lo Kyrie Irving tiba-tiba Lebron dateng ke Cleveland That's right betul Oke Kejadiannya kayak gitu aja Itu kan Dia gak mau jadi bayang-bayang ya Iya Ibaratnya Apa namanya Gak siap lebih tepat ya Tongkatnya udah dikasih ke Kyrie Tiba-tiba Lebron dateng gitu lo Betul Kyrie harus jadi second guy Second man lagi gitu Ya sebenernya Kalo di jaman wizard sih Tapi yang kesel bukan cuma jadi Stackhouse ya Lo kalo jadi Kwame Brown Iya bener First pick First pick di Washington wizard Harus main dengan pressure Dengan adek Jordan disitu Gue simpan Gue simpan Dan jangan lupa Richard Hamilton Richard Hamilton Yeah Jadi gini Dulu tuh Orang pake sepatu Jordan Setau gue Itu Gak semudah Sekarang Dulu tuh Jordan belum endorse pemain NBA Jadi Sirif Hamilton Yang gue baca ya Dia minta easy sama Jordan Gue boleh gak pake sepatu lu? Belum dulu Karena gini Jordan kayak cabai Lo masuk all-star dulu deh Maksudnya dia bisa gitu tuh Amat temen setime Kata dia sih Itu lumayan bikin go down sih Tapi gue buktiin Akhirnya tahun berikut gue masuk all-star Baru gue bisa pake Gitu Jadi Sirif Hamilton juga Mentalnya diteken Cuma dia tetep Menunjukin dia bisa ngeluarin yang terbaik lah Gitu Tadi Teki udah ya Kan nge-pans juga sama Jordan tuh ko Siapa? Iya Hamilton Satu sisi Pasti Jadi berat Lo gak bisa ngomong Kalo misalnya lo nge-pans sama seseorang Ya terselah lo deh Lo ngapain aja beban Kan udah dibilang Teki Kan dia udah bilang ke Reggie Miller Black Jesus Kalau lo kalo ngebantah Dia dosa Udah Dia gak ribet Ribet aja manggil Jordan udah ke dewa Iya Kata dia tadi Kata dia ribet tadi kan Tuhan nyamar jadi Jordan nih katanya Pokoknya Tuhan main basket Jordan aja udah Iya Nah sekarang Nih Dari Ali Budimansyah nih Gimana lo menyikapi Ada temen setim yang superior kayak Jordan Lo pernah gak kabut? Ada yang Ya Jordannya dia eh Bingung juga gue nanya nih Pernah 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 Lu salah nanya Tapi Pernah gak Lu punya temen setim yang Ah susah-susah Yang 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 apa ya Yang kontribusinya mungkin gak seberapa Pertanyaan lu kebalik kok Kebalik 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 Yang Yang kayak Jordan menurut gue mentalnya kan beyond ya Dia latihan lebih keras Gak Gak seorang cocok sama dia gitu Betul Nah dalam pengalaman Karir basket lo Bud pernah gak Selain lo Lo ketemu orang yang Menyerupai dia deh Di tim Sehingga Ganggu chemistry Tapi ngebantu tim sih Gitu Ada gak? Nah dia bingung orang di Jordannya Dia bingung nih Ada 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 Oke ada Mas Nano 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 Soekarma Oh ini menarik nih Menarik nih Nano Jadi dulu tuh Fun fact nih IM tuh IM ya Gue di IM pernah sama dia Gue pernah di Cerita Bakri juga sama dia Cerita Bakri Ini Dia mau-mau dia deh Mau latihannya mau-mau dia Kita chemistry itu kebentukan gak hanya di Waktu kita di mana Waktu dilatihan Di lapangan Di game kan Kita di luar lapangan juga Kita chemistry juga Pasti ada Ada kebentuknya juga Apalagi waktu latihan Dan dengan chemistry di dalam Di luar lapangan Lo sama gue Kalau kamu chemistry di luar lapangan Gue sering lihat sih Sama Kak Gepeng Di lokasi-lokasi tertentu Dari situ gue ambil kesimpulannya Jordan Pippen Di dalam Di luar lapangan Dan Pippen Padahal Jantung Pippen gak gitu-gitu banget ya Eh kita gak tahu Dia doyan judi loh Ini gak mau jujur Iya betul Betul Mau di pesawat tuh Jalan terus tuh capsa tuh Hahaha Tapi itu Part of Mental competitive si Jordan kayaknya Dia suka Adrenalin yang Ayo deh Ayo deh Gitu Coba lanjut Kamu tadi Si Nando Soekarma Ya Dia ini tipe Tipe pemain ini Yang gak bisa diatur Dan suka dia lah gitu Buka suka dia Tapi Waktu di lapangan dia komit Oke Nah itu tuh Maksud gue Komit dengan sistem yang udah dikasih sama pelatih Dan dia juga komit Dia mau Gue mau menang Maka masalahnya Waktu dulu kan Gue masih junior lah Maksudnya masih junioran gue daripada dia Maksudnya Cuma dalam berarti gue Ini gimana sih Pemain senior kok ngasih Ngasih apa Istilahnya Ngasih contoh yang Kurang baik Bukan ngasih contoh loh Kurang Bukan kurang baik Ya emang orangnya begitu Cuma lama-lama Lama-lama Ya kita semua pemain Akhirnya Baru-baru-baru Baru-baru 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 Tapi Baru-baru 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 Baru Nah ini Pertanyaan berikut Makin dalem ke personal masing-masing Gue sebagai Fans garis crash nya Kobe Bryant Pokoknya pas dia meninggal itu Gue bendera setengah tiang Tapi Gue harus akuin Gue harus akuin Gue harus akuin The good Jordan Kobe mah Favorite player For all time Gue suka Ngobrol Mungkin Iril tau Ada temen kita Gunter ya kan Itu Lebron Karis keras Temennya Tecky Temennya Raymond Ada Stefano Unjuk Di Bali Fans garis keras Lebron tuh Si Dayang Kabuli Iya 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 Nah Mereka mengakui disaat gue bilang gini Zaman Jordan Jaman nya jaman ga ada sosial media Cuy Ilham Guru Zaman Jordan bisa bikin seluruh dunia cinta basket Tepuk Tepuk Menurut gue ya Everybody wants to be like Mike Semua main basket Itu buat gue gila sih Sampe kakek nenek gue tau Itu basket Jordan ya Padahal sekarang era sosial media Nah, lanjut aja. Jadi buat kita yang, ya gue yakin lah, kita generasi sembilan bulan itu superior banget Jordan di era itu. Gue mulai lagi dari Iriel. Ada gak sih, Iriel, dampak dari Jordan yang masuk ke diri lo yang lo rasain sampe sekarang? Entah di bidang pekerjaan lo, entah mentaliti lo. Gue sih, yang pasti yang pertama kalau gue ditanya sama orang siapa yang paling gue favoritin selama gue tumbuh gede gitu ya, itu pasti jawabannya adalah Jordan. Dan sampe sekarang mau ada Kobe Bryant, mau ada Lebron, pasti yang pertama terlintas di kepala gue kalau ngomongin basket ya Jordan gitu loh. Jadi se-ikonik itulah dia gitu. Jadi gue kalau ditanya, misalnya gue dikasih pertanyaan, sebutin satu yang berhubungan sama basket, gue gak mungkin jawab Lebron atau Kobe, gue pasti jawab Jordan. Jadi emang udah sangat identik Jordan, it's basketball gitu. Basketball is Jordan kalau menurut gue gitu. Dan sampe sekarang, apa namanya, brandingnya dia memang masih nomor satu ya. Jadi, walaupun dia gak main Instagram atau apapun, ya kita tetap bisa nemuin hal-hal yang berboh-bohjok dan di sekeliling kita gitu loh. Itu aja sih kalau gue. Nah, otomatis dari situ, ya lo kan punya passion juga deh, authentic, segala macem. Jadi itu dia biang keladinya lah ya. Dia bilang keladinya. Karena dia lo diantipan yang basket, oke. Jawabannya yang menjerumuskan. Oke, oke. Karena gini, kalau menurut gue, gue gedenya di era dia gitu loh. Kalau lo gede di, kalau lo ngefans sama seseorang dan lo ngefansnya itu di era lo masih muda, itu bakal terus nempel sampai sekarang kok. Setuju, setuju. Kayak misalnya gue, kayak misalnya sekarang banyak band-band keren gitu misalnya. Gue gedenya di jaman Shalom 7, ya gue menganggap Shalom 7 tetap nomor satu. Itu, buat gue gitu loh. Mau ada band keren apapun yang nempel di otak gue di Shalom 7. Kayak gitu, itu sama kayak Jordan lah. Sama kayak Jordan ya. Dan ditambah kayaknya Jordan dari berbagai aspek emang belum kalah nih. Serunya di situ. Satu lagi, gue mungkin mau tanya juga sama yang lain. Gue baru sekali nonton dokumenter dan gue merinding dari awal sampai habis ya tadi itu. Iya, sama gue juga. Merinding gue. Apa pertanyaannya apa nih, Ril? Apa pertanyaannya apa nih? Itu tadi. Yang lain merinding juga kayak apa gue doang. Yoi, gue pedang-pedang juga sih nungguin air. Jangan kan gitu. Gue punya temen itu instastory-nya, dia lagi jam 2 kurang 5 menit. Itu kan last time si Jordan sama temen setimih. Di situ gue udah bilang, ini, liat ini aja gue merinding. Gimana nonton? Ya, merinding. Berinding lah. Teaser-teasernya semua marketing promonya juga keren banget, man. Iya, betul. Betul, betul. Iya, lo teaser-nya dari Obama. Obama, semua ada. Bill Clinton. Kalau kata Obama, akhirnya kota Chicago bisa dikenal dari seorang atlet. Ya, iya. Akhirnya di Royal Kempone, kan? Iya. Oke, jadi kalau Iriel gue simpulin ya. Jadi, Iriel menurut gue salah satu analis basket yang gak ada celah sih. Gue akuin sih. Dan ide juga dengan autentiknya, itu Jordan tuh cuy, biang pelanis. Kalau dia gak look up sama Jordan, mungkin basket gak bisa menjadi bagian dari hidup dia. Bener gak, Iriel? Bener, bener. Sampai sekarang. Jadi, perpanjangan tangan Jordan nih terlalu lebar buat kita-kita yang masih ngerasain sampai sekarang. Sekarang masuk ke Ramon. Yang setiap Instagram, gak ada sepatu Adidas. Mohon, mon. Kenapa? Kenapa, mon? Cuma tinggal aja. Takut masuk neraka dia. Oh, takut masuk neraka, betul. Sepatu Lebron gak? Gue udah seneng nih. Kabut, dia punya sepatu Kobe 5 yang USA. Gue udah seneng. Udah gue tanya di Instagram, mon. Itu sepatu Kobe 5 mana? Oh, udah gue jual kok. Gue cusahin aja tuh. Pake sekali doang. Pake sekali. Di habisnya, kan? Aduh. Yoi. Coba, mon. Lo salah satu orang di Indonesia yang menurut gue nempel banget image Jordanian sih. Fix dari gue. SMP, lo di Adion. Gue di SMP. Percik, lo di Adion tuh SMA 26. Ampe sekarang, mon. Itu di belakang lo sepatu semua tuh. Apa sih? Sama kali gue ngelaterai, mon. Waktu itu, jaman gue SMA tuh. Baru belajar basket di ABC. Gue ngeliat nih orang siapnya gila pake Jordan. Gue pengen beli Jordan susah. Dia pake buat membasket. Iya, tapi. Itu kan? Itu dia. Beli sepatu buat dipake. Bukan buat dipajang. Ujar, mon. Esa. Iya. Kalau udah rusak uang ya dulu, mon. Ya. Jadi dulu. Lo dike pertanyaan tadi, mon. Coba, mon. Apa sih? Kalau gue kebetulan. Dari Jordan yang nempel di lu sampe sekarang. Iya. Gue kebetulan gue mulai basket itu, gue bener-bener mulai kenal basket tuh pas Jordan lagi baru on fire, on fire. Itu tahun 90 gue pertama kali main basket ya. Jadi emang mudah-mudah. Karena mungkin pada saat itu mungkin belum banyak yang bisa kita lihat. Jadi ya gue juga langsung taunya Jordan, terus kebetulan gila nih orang yang jago banget gitu ya. Compare dibanding pemain-pemain yang ada. Akhirnya gue emang grow up sama Jordan. Terus begitu next season-nya, sebetulan Cika Goebus juara. Di situ gue langsung bener-bener kayak, Pak gila gue, gue siapa sih kalau tahun segitu main basket tinggal pengen jadi Jordan. Walaupun pada akhirnya menyadari bahwa gak mungkin lah bisa, bisa apa, main sama Jordan. Posisi gue aja udah agak beda gitu kan. Tapi gue pada akhirnya lebih ke Jordan tuh bukan karena dia main basket kok kayak jago. Tapi gue lebih kepada personalnya. Karena gue sebenernya dulu gak tau-tau banget sih Jordan kayak apa. Tapi akhirnya gue setelah gue nemu-nemuin video kayak video-video lamanya dia lah. Video dari tahun 90 kayak His Airness gitu-gitu. Pokoknya Jordan Playground, Come Fly With Me gitu. Di situ kan ada beberapa footage-footage kayak dia pas dia patah kaki, terus gimana dia ngotot kayak, ya tadi ada sedikit kan, dia bilang gue pengen main lagi gitu. Padahal dia disuruh gue belum mulai main gitu. Itu di situ, apa, itu bikin kayak gue punya pemikiran bahwa ini orang kompetitif banget. Jiwanya dia tuh kompetitif banget. Itu sih yang mungkin sedikit ada, ada yang menaruhi gue, nempel di gue. Jadi jujur aja gue emang bukan mengidolakan Jordan karena gue bisa pengen bisa main kayak dia. Itu mungkin awal-awalnya doang. Tapi begitu gue udah mulai ngerti main basket, gue kayak mimpi lah gue bisa kayak dia gitu kan. Tapi yaudah lah gitu. Gue lebih, lebih, apa, lebih kepada sosoknya dia sih. Sosoknya dia yang emang, apa ya, nempel banget sih emang. Kalau dulu emang siapa sih main basket yang gak karena Jordan gitu loh, tahun segitu gitu ya awalnya. Oke. Minumnya gak toret dong, Mon. Habis, bela-belain dulu kan. Apa? Gak jajan-jajan gak toret kan? Tutupnya bisa dibunyiin, cetek, cetek, cetek. Oh, iya. Teret. Nah, sekarang, tapi ada dampaknya gak, Mon, dalam karir bermusik loh? Oh, jelas ada. Jadi, apa, kalau dari, apa satu, satu hal ya, satu hal perlisip gue dari sekarang yang emang gue mungkin agak sedikit look up sama dia itu tadi. Satu kompetitif, dua sama kayak, gue ngeliat, gue bisa ngeliat Jordan itu karena personality-nya dia pada saat itu ya, mungkin belum ada sosmed, jadi sedikit dong gue ngeliat personality dia itu, apa ya, pembawaan dia ke orang, keluar gitu, itu elegan. Terus, pokoknya, lu bisa liat dari karismanya, tapi juga bukan cuma karisma, tapi cara apa ya, gue lebih kepada mungkin cara dia pakai baju, style, dan segala macem, itu gue ngeliat kayak, ini orang mikir banget ya. Tapi, Mon, jangan tersinggung ya, bagaimana menurut lu Jordan pakai jeans? Jangan, jangan sih. Itu gue dosa sih, dia konsisten loh, di saat jeans itu udah gak, di saat jeans itu udah gak, udah gak musimnya tetap pakai. Di saat doi udah gak bagi, dia masih bagi. Dia masih bagi bagi. Bebas, Black Jesus bebas. Jadi gue, gue lebih kepada, satu hal yang, buat gue, penampilan, pembawaan ke publik itu penting. Itu, itu satu hal yang mungkin, tanpa gue sadari, gue belajar dari situ sih. Iya sih. Raymond, mau beli pulsa deket rumah, warung deket rumah, tetap tuh matching tuh, dari S.P.A.W. gue penampilan tuh radio dalam tuh, iya Raymond, Raymond. Wow, kayaknya Nike S.Mos lah apa. Wah kacau, kacau. Luma mon, kalau tinggal di Senin mon, udah abis tuh mon. Tapi bener, si Raymond, mengangkat-angkat aja bener, dia jaga penampilan banget ya pak. Jadi kunci confidence juga tuh mon ya, iya dong. Confidence, iya jelas. Untuk persimpresen, keperkayaan diri, iya. Untuk persen ke publik. Iya, 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 iya. Sabi, sekarang lanjut ke Teiki. Ini, ini Teiki nih pas zaman SMA nih, kabut, Iril, Raymond, dia kalau cetak poin, 30, 40, 30, 40. Oh jelas. Menangka naik lagi dua kali. Kemarin antar media di Bandung berapa tuh? Iya, dia, dia antar media gak ada. Dia poinnya 23, musuhnya 20. Tapi gue nanya gini, Teik, itu musuh lo Spacetoon. Ganti. Latifi kan? Iya, masa? Masa 20. Masa? Gue yang musuhnya musuhnya. Masa? Dikasih pattern buat gue kok. Oke, siap. Sampai ketika gue nama tiga gitu. Oh, jadi, pukulah Teiki ya. Jadi lo Jordan yang lebih lanjut. Aziz. Teik, suara lo gak jauh Teik? Hah? Nah, suara lo gak jauh tadi. Ah, udah, udah. Nah, Teik, gue penasaran sih, maksudnya kalau lo jago basket, udah rahasia umum lah. Cuma, cuma, apa sih dampak, dampak Jordan nih buat, buat lo sampe sekarang. Ya, bisa dibilang lo salah satu Jordan net juga yang konsisten. Apa sih? Sebenernya lo, yang ada di badan lo tuh, ada impact-nya dari Jordan tuh apa? Asik. Kalau anak jaman sekarang kayaknya gak ada yang tau gue main basket ya kok. Anak jaman sekarang gue. Tau, tau. Yang cowok tapi kan? Yang cowok tapi kan? Yang cowok kan? Dan cewek pasti tau dong. Betul, betul kamu dia, betul. Ada bini gue di sebelah gue. Mana mau gue upload YouTube lagi? Terus, terus, terus. Kalau misalnya, dari gue nih, impact Jordan udah jelas nih. Instagram gue aja namanya 23. Itu kan terinspirasi dari tak tau kan? Nanti apa kan? Lebron. Oh, gue pikir, sedikit sebalos. Sedikit sebalos bukan. Cepet sebalos bukan. Cepet sebalos. Kayak nomernya 23 juga gak kan? Gue gak tau. Iya bener-bener gak tau. Cepet tau. Cepet tau terus-terus. Nah, jadi kayak, gue tuh jaman SMP, dari SD sampai SMP gue tuh, rusuh lah gue. Termasuk anak yang bandel lah gue. Gue jarak suka, jarang pulang, nginep di rumah temen. Udah gitu, dari jaman SMP gue udah mengenal minuman gitu-gitulah. Pokoknya lah. Suka bandel lah. SMP nongkrong gitu. Anak-anak pang. Lu anak-anak pang namanya Jimmy Pang. Terang kenal tuh di Jakarta. Gue, gue kenal banget sama Jimmy tuh. Hah? Udah meninggal kan Mon ya? Jimmy Pang ya? Kalau gak salah ya? Kenal banget. Dia seolah-olah dulu sempet nongkrong sama anak-anak hip-hop juga. Itu anak asli. Orangnya baik banget. Nah, waktu itu. Iya, baik banget. Gara-gara adeknya sih Nando. Nando kan meninggal gara-gara Ode kan? Iya. Nah, ini Nando sama Ode ini, sama Jordan belum ada hubungannya nih? Belum ya? Oke, oke. Oke, oke. Nanti masih panjang nih, Go. Oh iya, masih panjang nih masih panjang. Gue apa episode nih, Tank. Gue apa episode. Apa episode, Tank? Emang punya penan yang di Jawa, tapi cerita itu, kalau gue gak kenal, gue gak main basket, gue gak kenal Jordan. Mungkin gue akan berada di jalur yang itu. Nah, gue karena kenal Jordan, gue main basket, akhirnya, dari basket lah. Gue bisa sampai sekarang. Gue kenal istri gue, gue nikah gara-gara, gue kenal istri gue gara-gara basket. Gue bisa kerja sekarang gara-gara basket. Gue bisa bikin 23 gara-gara basket. Dan semua itu, awalnya itu dari Michael Jordan. Oh, s**t. Jadi Michael Jordan yang bikin gue, itu cinta banget sama basket. Dan basket itu bisa jadi. Gitu. Oke. Ya, maksud gue bikin Instagram 23, Instagram 23. Feedback, kasih feedback, terhadap Michael Jordan lah. Secara ngelangsung. Berarti, sama kayak E-Rail. Berarti ya, lo, kalau gak ada Jordan, belum tentu, sekarang, lo punya, berbagai kesibukan tersebut. Betul. Jadi ID. Dan jodan itu, di lapangan, dengan sifat kompetitif itu, bikin gue juga kompetitif juga, di lapangan sama di luar lapangan. Gue dikerjaan. Gue gak mau kalah gue. Di dance floor ada cipet. Udah ya. Ah, bongong. Kata HRD TransTV, lo sering absen. Aduh, saya, kalau kompetitif rajin dong. Itu gue kompetitif. Oh, iya, iya, iya. Biar gak pun ngebuang. Oh, berarti gini. Real. But, mon. Berarti kan tadi, Jordan, ada cerita, dia ngetok pintu. Bulls, lagi rookie ngetok pintu. Oh, iya. Taunya itu, timnya itu lagi nge-cook. Lagi pada, party lah ya. Kalau lagi pada party, berarti kalau nyambut, Rita lo, lo gak masuk ke kamar itu, lo cabut ya? Tanya. Gue pas banget. Percaya, gue gak percaya. Gak masuk, gue. Oh, lo masuk kan? Masuk terus, terus. Awal-awal. Itu gue kayak, terus keluar lagi. Tanya itu gue banget tuh. Tetap masuk, ambil masuk ke kamarnya dia lagi. Iya, ambil. Ambil masuk ke kamarnya dia sendiri. Iya. Sendirian aja. Gak mau rame-rame, anjir. Egois, egois. Sama kayak Jordan, mudah banget tuh gue. Gue akan keluar cabut, gue di kamar, gue pusap gue. Gak, 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 gue gak percaya. Kakaknya Kak Budi itu saksinya tuh. Lo di asfab, letihkan pagi. Dari mana lo? Masalah gue, gue mau IBL, bukan di Mas Budi. Di Kakaknya. Iya, Kakaknya. Kakaknya, iya. Pulang lah dari klub. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Mental kompetisi. Buka botol, iya. Gak apa-apa. Teg, benar. Jadi, intinya apa ya, mungkin kalau gak ada Jordan, lo gak jalanin usaha sepatu lo, bener ya? Gue gak bisa kerja juga. Gue gak bisa dipermudah sampai sekarang lah. Dan gue punya temen-temen banyak kayak kalian semuanya kan gara-gara gue basket juga. Coba gue gak main basket. Mana mau main sama gue? Iya. Jangan pesimis gitu dong. Jangan pesimis gitu. Ada lagi gak, Teg? Lo kan. Nah, itu doang sih. Jadi, gue lebih ke timerson Alvin Jordan sih. Dari jiwa kompetitifnya dia sih yang gue contoh banget. Sama Harisma-nya dia kan tadi si Raymond jadi matching tuh. Dari atas-bawah. Kalau lo ada gak yang jadi mikir, wah gue mau keluar rumah nih? Mungkin karena, ini, karena kita anak basket kali ya. Jadi, saat gue pake Jordan itu, gue ngerasa tuh, misalkan pagi misalkan sepatu yang ada istrinya nih. Kayak gue tuh jalan sama istri Jordan. Jadi, kayak anak yang basket masih ngeliat, wah anjing tuh sepatu ada istrinya tuh. Gitu. Nah, pada ngerti gak tuh anak zaman sekarang? Ya. Bapaknya gue gak tau. Ya, pokoknya yang ngerti-ngerti aja. Yang ngerti-ngerti aja. Dan itu, yang gue raksan sendiri ya. Saat gue pake Jordan itu, itu perasaan yang gue raksan sendiri. Harisma-nya ikut ke lu ya. Betul. Itu dia. Itu sih kalau dari gue. Nah, sekarang raja terakhir nih. Jadi, seperti gue bilang, ikan-iklan gitu, everybody wants to be like Mike. Gue gak lupa, gue saat itu kelas 6 SD. Lagi nonton TVRI. Dengan berita, Ali Budimansyah, pebasket termuda di tim nasional senior. Kelas 3 SMA ya? Keput ya? Dua. Kelas 2 ya, keput ya? Kelas 2. Udah naik kelas 3? Udah naik kelas 3? Udah. Oke. Udah naik kelas 3. Dia dijuluki Michael Jordan-nya Indonesia. Karena sudah nombok dari SMP kelas 2. SMP. Dan gue di saat kamu dimain pertama, itu di Istora lawan Thailand ya? Yang lu berantem. Iya, ada. Ada, ada. Iya, benar, benar. Itu main-nya udah reverse-reverse Montreal. Iya, iya. Itu maksud gue, 3 SMA begini nih main-nya. Jadi, Jadi kalau buat gue sih oke. Dia official. Dia official Jordan-nya Indonesia. Nah, buat lu, Apa sih Bud? Sebenernya tuh Jordan bisa nyerep banget nih lu tuh. Sampai lu jogging dari Guntur ke Senayan dulu. Terus Sultan di Masjid Sunda. Iya kan? Sore-sore. Banyak, semualah Panom kali itu. Iya, oke. Apa sih? Jordan tuh apa sih buat lu, Bud? Ya, Jordan buat gue tuh ya... Jordan buat apa, Bud? Ini ya, Sebenernya, Seseorang yang gue kagumi. Terlepas emang pada saat itu emang, Yang tadi kita bahas ya, Gue juga ngalamin juga, Emang agak sedikit, Susah buat ngedapetin apa cutika-cutika petang-petang dengan dia. Tapi at least, Apa yang... Gue gak pernah berpikiran pengen menyamai Jordan. Enggak, gue jalan dengan harif gue sendiri. Budi, Budi, Jordan, Jordan. Tapi emang gak, Enggak menutup, Emang bener, Semua yang gue liat dari dia, Itu selalu gue, Gue coba lah, Gue coba untuk gue ikutin. Tentang reverse-nya lah, Tapi enggak, Ya buat gue sih enggak sama banget. Enggak, Enggak sama banget. Cuman gue berusaha aja. Tapi, Istilahnya, Satu yang, Sampai terakhir kali gue, Apa, Retired, Adalah, Eksitut, Gue sebagai atlet aja. Itu yang, Yang sampai, Sampai terakhir gue, Sampai terakhir gue, Apa, Retired itu, Tetap bertanam di diri gue. Eksitut sebagai atlet. Sampai terakhir aja. Itu aja sih, Kalau gue sih, Kalau maksudnya, Mengenang tentang Jordan, Atau apa. Selebihnya, Gue cuman, Ya pengagum gue. Apa-apa, Gue pengagum dia aja. Enggak, Enggak terlalu, Gimana gitu. Karena gue juga, Terlepas Jordan, Gue juga, Gue juga suka sama Kyrie, Gue suka sama Kyrie. Suka sama, Apa, Apa, Ngeven sama Kevin Durant, Gue juga sama Kevin Durant, Tapi gue gak suka sama LeBron. Wah, Gak suka sama LeBron. Cangkat. Real kayaknya, Mas Bud, Mas Bud, Gue boleh, Gue boleh nanya satu gak, Ini ada followers gue, Titipan pertanyaan, Katanya tolong tanyain ke Ali Budi Mansyah. Boleh. Boleh dong, Boleh dong. Nih, Ini ada followers yang autentik, Namanya Master Yoda 99, Dia ngefans banget juga sama Jordan. Dia nanya gini di kolom komen gue, Titip tanya dong sama Ali Budi Mansyah, Berat gak dulu dipanggil Budi Jordan? Dan, Oh berat, 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 Berat. Tunggu, 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 Sebentar, Real, Sebentar, 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 Teg, Kita gantian Insta Live mau gak real, Dari akun lo real, Biar bisa lihat, Hah? Mau gak? Tunggu, Batka gue udah mau habis lagi, Oh iya, Oke, 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 Dari gue udah rikong, Dari gue kok. Yaudah, 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 Coba, Coba jawab, Kabut, Pertanyaan Iril, Berat gak? Berat, 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 Tapi, Sebenernya, Beratnya gak, Waduh, Gue harus jadi, Orang-orang udah julukin gue, Michael Jordan, Yaudah, Jodah, Mui Jordan, Awal-awal berat ya, Berat, Tapi, Tidak gue inget waktu, Karena gue, Gue percaya, Gue punya, Gue punya fundamental basketball, Bola yang bagus, Gue punya, Punya dedikasi, Apa, Apa, Di olahraga bola basket, Yang, Gue, Pengen ada di atas, Lima bulan, Lima bulan ke atas, Semenjak gue diculukin, Gue udah, Gue udah nyaman dengan itu, Udah nyaman, Pendek juga ya, Ria, Coba lima bulan, Justru, Oke, 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 Iya, Tapi kan itu gak, Untuk gue, Untuk gue ke arah kenyaman, Itu kan gue udah, Istilahnya gue udah, Ya istilahnya gue udah, Gue udah bekerja keras, Gitu, Gue udah gak bekerja keras, Kalau orang kan, Eh gue mau, Gue mau, Gue mau kayak jadi, Jordan, Dia harus kerja keras kan, Iya, Iya, Stages-stages, Dia harus kerja keras, Kalau gue, Waktu, Waktu gue dijulukin, Gue udah, Udah di, Udah istilahnya, Udah di level, Udah, Gue udah, Udah kerja keras, Tapi, Maksudnya, Eh, Ya gue bukan Jordan juga, Gitu loh, Tapi, Itu kan hanya, Hanya, Hanya apa, Julukan, Julukan aja, Gitu loh, Kalau dibilang tadi, Berat apa enggak, Ada, Jujur, Ada beratnya ada, Pasti, Gue ingin gue siapa juga, Jauh juga, Tapi kan, Disitu ada, Ya gue wakin gue juga, Ada bertawan, Ada bergerakatan sama temen-temen gue, Kalau gitu, Dia bilang, Abut kan cuma, Menjulukan doang, Enggak usah diambil pusing lagi, Itu, Ya lo, Lo sesuai sama karir lo, Diri lo sendiri aja, Alibu dimansi, Alibu dimansi, Orang-orang bilang, Lo dijulukin Michael Jordan, Ya, Itu, Bagian dari, Bonus aja, Cuman emang, Emang real, Orang-orang Indonesia, Ngeliat lo ya, Lo gak bisa, Beberapa gerakan ya, Lo bisa menyamai Michael Jordan, Untuk, Mewakili orang Indonesia, Gitu, Itu aja sih, Tapi kalau dia yang tadi bilang berat, Ya ada berat, Pernah ada, Rasa berat itu pernah ada, Jadi Budi ini, Ini mau gue tambahin real, Udah main naiknya Jordan, Terbang-terbangan, Passingnya kayak Magic Johnson, Bener gak? Bud, Betar gak? Iya, Dulu lu juga mengidolakan Magic, Betul gak? Karena kan, Karena sebelum Michael Jordan itu, Naik, Naik, Islahnya, Naik ke atas kan, Orang, Ada Magic duluan ya, Iya, 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 Di TVRI lah, Iya, Ada lah, Tiga tahun, Tiga tahun lah, Magic Johnson, Pokoknya semua di Indonesia, Magic Johnson semua lah, Di Jakarta, Islahnya, Di Jakarta tuh, Magic Johnson semua lah, Islahnya, Club Bulls, Anak-anak Bulls, Pada ini, Magic Johnson semua, Bulls Bulungan, Bulls Bulungan, Citra Satria, Ya kan, Lekar semua, Jadi semua masih, Masih Lekar pada saat ini, Tiga tahun, Wagi-wagi-wagi masih MP ya, Jadi imbatnya masih, Masih berasa lah, Tapi, Salam nih dari Gading Martin nih, Oh, Salam balik, Mas Gading, Bang Ali, Buat Bang Ali, Legend Indonesia, The Good, Oh jelas, Tapi lo, Tapi lo pada tau gak, Kemarin Rocky Padilla ngerilis videonya, Dan gue nonton langsung, Magic Johnson kan pernah dibawa ke Indonesia, Oleh Mas Adi Sudarsono, Sparring lawan IM, Bener Bu deh, Betul, 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 Ada satu momen, Magic Johnson mau layup, Di vlog, Amap Budi Jordan, Kok kata sparring, Dan Magic Johnson, Umurnya udah, Umurnya udah 3940 sih, Gue tetep, Gue ceritain sih, Ke anak cucu tuh, Di vlog, Amap Budi Jordan, Magic Johnson sempet, Ngobrol sama lo gak, Apa gimana gitu, Di saat itu, Engga, Mukanya ngeliat gue, Waktu salaman cepet, Orangnya gak suka ya, Engga, Engga, Dia tetep, Tetep salaman sama gue, Abis itu yaudah, Salaman gitu aja, Lagipun lah, Kalau misalnya salaman ngobrol, Gue jangan ngerti, Gue bahasa Inggris, Sampai itu, Iya, Iya, Siap, Bagus tuh, Tih, Buat videonya, Buat teaser, Teaser dokumentarinya, Ali Budi Mansyah, Oh, Bener tuh, Simpen tuh kok gitu, Karena, Gue, Gue, Gue googling, Tentang Ali Budi Mansyah, Bisa dibilang gak banyak sih, Kabut, Bener, Karena pada saat itu kan, Berita belum banyak, Nulis, Tapi tenang, PR temen-temen nih, Harus, Harus bikin dokumen, Tentang lu, Bener, Bener, Karena memang, Mungkin sama kayak Jordan, Gue pernah bahas, Kemarin, Saat Tim Salep, Sama Budi juga, Basket di Indonesia, Bahwa, Generasi 90 tuh, Seluruh dunia main basket, Di Indonesia main basket, Itu basket-basketnya, Lebih jago deh, Singkat cerita, Iya Bud ya, Betul, Secara fundamental tuh, Ya, Kabut ini dari SMP udah ngedang men, Bukan, Bukan di jago lah, Bukan jago lah, Sorry, Bukan jago lah, Maksudnya, Lebih, Lebih matang, Bukan jago lah, Kalau jago, Masalah sama, Kira jago tuh, Inilah, Terlalu apa, Terlalu, Apa ya buat gue lah, Terlalu ketinggian, Ketinggian lah, Lebih matang lah, Lebih matang, Lebih matang, Iya, IQ Basketballnya ya gak sih, Nah, Ya itu, IQ Basketball, Fundamental ya, Fundamental, Karena kalau gue lah, Dia lebih cepet, Lebih kuat, Tapi kalau misalnya, IQ Basketball, Wah itu, Sama generasi 90, Menurut gue jauh, Itu dari gue pribadi ya, Yang gue lihat, Ini di Indonesia, Apa di luar nih, Tech yang lu bahas, Indonesia kan, Oh di Indonesia, Oke, 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 Itu jauh, Itu lebih fokus juga gak sih, Menurut lo, Bener ya, Iya, Bener ya, Bener ya, Ya, Sudah banyak di track sama, Hal-hal yang, Yaya sosial media, Sosial media itulah, Sama, Sama di interview, Gue pernah, Nanya, Kak Budi, Salah satunya sekarang, Itu jam pulang sekolah, Jam 4 sore, Ya, Kata Kak Budi, Kapan main basket, Bener ya, Iya, Karena kan, Basketball is habit, Repeat and repeat and repeat, Karena mereka, Pulang dari, Jam 7, Jam 6 sekolah, Pulang jam 4, Atau jam 3, Habis itu, Pulang sekolah, Ada yang les, Sampai rumah jam 7, Jam 8, Pulang, Kidur, Udah, Gitu aja kan, Jaman kita dulu, Senin, Basket, Terasa, Basket, Rabu, Basket, Terus tuh, Sampai hari Sabtu, Minggu, Nggak pacaran, Pacar, Kalau nggak ikut ke lapangan, Main basket, Gitu aja kan, 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 Kita ngerasain lah, Semual lah, Cuma kalau anak jaman sekarang, Masalahnya ya, Terkendala, Sebenernya, Dari IQ basketball, Anak jaman sekarang, Yang gue lihat, Itu bagus-bagus, IQ basketballnya, Cuma, Masalahnya, IQ basketball, Nggak disamakan, Dengan, Misalnya, Kekuatan-kekuatan, Kuda mental yang bagus, Sama juga bohong, Nggak keluar jadinya, Karena, Bagaimanapun, IQ basketball bisa nonjol, Kuda mental, Apa power, Kuda mental basketballnya bagus, Dengan bersamaan itu, Menjadi dasyat, 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 Siap, 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 Oke, Sekarang gue sampai pada, Penghujung nih, Kepulauan kita, Jadi, Kalau gue simpulin, Emang, Emang kita sepakat nih, Berlima bahwa, Generasi 90, Dari, Berbagai aspek, Sebenernya lebih baik, Dibanding sekarang, Sedikit lebih baik, Dari sekarang, Jadi, That's why, Si Last Dance ini dirilis, Bisa jadi, Pelepas dahaga ya, Karena, 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 Gimana lo nge-build team, Gimana lo nge-lead team, Karena si Kobe, Pernah bilang, Gue gak apa-apa sih, Berantem sama masyek, Gak akur, Tapi gue akan, Ceritakan anak cucu, Gue bisa, Kasih 3 cincin, Sama kayak Jordan, Mungkin, Ya lo, Lo di team bisa kayak apa, Tapi gue 6 cincin loh, Jadi, Mpk kayak gitu, Dan, Menurut gue, Kita kangen sih ya, Yang pasti ya, Ada idola ya, Kayak dia, Nih, Kita ber tahun-tahun nih, Kiril udah punya keluarga, Eh, Kiril punya keluarga, Kita udah punya keluarga, Masih nempel aja Jordan nih, Karena gue jujur, Jujur, Hari ini, Itu jadwal, Gue nemenin, Bini gue belanja, Bini gue udah tau, Dari semalam, Ah, Lo mau nyonton Last Dance kan, Udah gue wajib belanja sendiri, Kan kalau dipikir-pikir, Sepersekian kecil, Dari fansnya dia, Yang sampai, 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 Sampai kita sekarang, Itu berasa banget, Nah, Sebelum gue tutup, Gue ada pertanyaan fun fact sih, Dari, Kalian berempat, Gue nyebutin, Aku nyebutin lima nih, Dan gue penasaran dari masing-masing, Sebutin game favorit Jordan versi lo, Sebutin, Musuh terberat Jordan versi lo, Sepatuh Jordan favorit lo, Sama, Jordan kalau main lagi di NBA sekarang, Akan survive gak, Dimulai dari E-Rail, Wah, Kalau game favoritnya, Pasti, Final game, Yang melawan Utah ya, Tahun 98, Yaitu last shotnya dia, Yaudah Pak, Paling sampai sekarang, Di wallpaper handphone gue, Juga gambarnya, Last shotnya dia, Gitu lah, Jadi kalau, Kalau menurut gue sih itu, Kalau lawan terberatnya, Lawan terberatnya siapa ya, Ya kan bisa dibilang, Jordan gak ada rival signifikan kan, Cuma ada gak satu lawan yang, Kayaknya seru sih, Gue liat Jordan lawan dia, Ini ngomongin beneran, Apa berandai-andai nih, Beneran, Maksudnya, Oh beneran, Iya di saat lu nonton Jordan, Dari tahun 90an, Lu cukup menikmati, Jadi gak terlalu mismatch lah, Kayak, Ini musuhnya ada perlawanan juga sih, Gitu, Ya gue, Gue karena, Intense banget, Ngikuti Jordan, Ketika dia final, Back to back lawan, Jadi gue, Sangat menikmati, Matchupnya dia, Sama Byron Russell sih, Sebenernya, Oke, Tapi gue gak tau, If Byron Russell, Is the toughest, Apa, Guy to defend Jordan, Gue gak tau, Tapi kalau menurut gue, Dulu gue ingetnya, Byron Russell, Walaupun akhirnya gak enak buat dia ya, Maka yang dapat, Dapat, Dapat tugas utama, Buat jaga Jordan, Kan dia kan, Tapi loh, Ya terus-terus, Kalau sepatu, Sepatu udah pasti, Sampai kapanpun Jordan 11, Concord, Concord, Tapi makin kesini, Karena, Makin kesini, Karena Jordan 1, Hypenya gila-gilaan, Apa, Gue, Kalau disuruh pilih, Boleh 2, Jordan 11, Sama Jordan 1, Jordan 1 yang mana nih, Breed? Iya, Iya, Gue kemarin, Tempat ngomong sama, Sama Techie tuh, Gue sukanya yang breto ya, Tech ya, Oh breto, Sampai bicara, Luar-luar negeri ya, Rile, Iya, Tapi gue mau cari, Bekasnya doang kok, Tech, Bekas, Gak kayak Rayman tuh, Harus, Gak kayak Rayman, Kalau Rayman, Nanti yang murah, Ada orang jual, Anak Sultan, Anak Sultan, Raymond dikasih gratis, Gak mau, Mau bayar, Iya, Selama ini tuh, Orang mau ngendorse Raymond tuh, Kayak Ki, Karena, Aduh, Ngendorse Raymond, Dia pengennya dibayar, Gitu, Sebelum masuk ke Raymond, Gue mau nambahin ceritanya, Iril sih, Soal Baron Russell, Lo kalau, Afal speechnya, Jordan di Hall of Fame, Dia punya kesan tuh, Sama Baron Russell, Ingat gak, Dike? Gak gak, Gue gak ingat, Jadi, Jadi, Di saat dia pensiun, Dia ketemu nih, Sama John Stockton, Sama Baron Russell, Lagi main, Fisbol, Terus, Terus, Ben Russell nantangin, Lo, Lo boleh, Youtube deh, Eh, Jordan, Lo bawa sepatu gak? Jordan dingin, Cuy, Kalau ada, Kita main to main aja sekarang, Anjir, Nah, Jadi, Di saat dia tip off, Pertama kali, Itu, Waktu Jordan, Udah ngalahin, Sonic tuh, Siatau super Sonic, Jadi, Jordan bilang, Lo masih ingat kan, Lo ngomong, Sama gue, Apa tuh, Di coffee shop, Sekarang, Lo jaga gue, Itu pucet, Pucet-pucet ya, Cuy, Jadi, Jadi, Ben Russell tuh, Dijadikan light shot dia, Itu Jordan, Nampil sekarang, Bercanda sama dia, Lo jangan ngomong gitu, Karena mereka berteman baik, Karena mereka satu tim di Wizard, Iya, Gitu, Tapi, Itu menurut gue, Fakta menarik sih, Gue sih, Kalau jadi Ben Russell, Jadi sahabat Ben Russell, Lo juga, Cuy, Nantangin dia, Salah, Salah, Kebakaran itu, Bensin itu, Gitu, Terakhir, Gue kemarin, Sebelum, Sebelum si Last Day, Gue hari sebelumnya, Nonton yang si Jordan, 55 poin, Di Madison Square Garden, Lawan X, Itu dijaganya, Sama John Stark, Itu John Stark sih, Mati men, Jaga Jordan itu, Babak-babak blur, Babak blur, Kasian, Mati, Udah gak bisa off, Karena tenaganya udah abis, Bisa gak terlalu padan juga, Gila, Gila, Dari size aja udah beda, Oh, Gue tambahin, Gue tambahin, Dua pertanyaan terima, Dang terbaiknya Jordan Sama Teammate cadangannya dia favorit Wah Kalau Dang terbaik sih Yang pasti yang dari From the Free Throw Line Menurut gue itu yang Ngena sama gue sampai sekarang Kalau teammate Benz Benz favoritnya dia Benz favorit gue Gue suka dua nama Dan dua-duanya itu orang putih Gue suka sama John Paxton Sama Steve Ker Gue sukanya sama mereka berdua Karena menurut gue mereka Beberapa kali nolongin Legasinya Jordan juga Jadi si John Paxton ada di Tripit pertama, Steve Kerr tripit kedua Steve Kerr tripit kedua Sekarang Raymond Tadi apa pertama Game favorit Game favorit sih Jelas ya gue juga sama Sama My Eril 98 final Last shot itu Karena menurut gue Selama gue nonton final Chicago Bulls Itu game paling Berat menurut gue Paling ketat dan paling berat Buat Chicago Bulls ya Jadi Itu gue Ingat sih nontonnya Sampai kayak yang berdiri-berdiri gitu Jadi itu bener-bener begitu Last shot itu yang kayak Itu pokoknya kalau game Itu lah paling Paling gue suka Paling gue Gak bisa lupa tuh gitu sih Terus kalau sepatu ya Sepatu Sepatu Gue Jordan 3 Black Semen Jelas Jordan 3 Black Semen Yoi Jordan 3 Black Semen Terus Apalagi tadi ya Gue lupa Yang favorit Yang favorit Yang favorit Gue Suka Waktu dia In your face Si Patrick Ewing Yoi Yang dari baseline ya Yang dari John Stark Dia keluar ke kanan Terus balik lagi Terus Sebenarnya gue suka Jordan tuh Kalau dia Dan from Sideline sih Jadi ada Yang Patrick Ewing Terus juga Sama di game Mbemutombo juga Alonzo Mourning juga Jadi yang dari baseline sih Gue suka Suka Jordan tuh Kalau dunk from baseline Dari baseline sampai Terus Apalagi tadi gue pertanyaan deh Ko Teammate Teammate yang bench Tapi bench Gue Gue gak tau ya John Paxton John Butler kali Gue juga John Paxton Gue suka banget John Paxton Jadi Gue tuh dulu gak tau kan Kita dulu gak tau lah Siapa sih main basket Gue juga tau Teman-teman itu Jordan Udah nama Scottie Bippen doang Terus tiba-tiba Ada nonggol lah Si John Paxton ini kan Dia sebelum Game terakhir juga Di game Awal-awal Dia juga udah sempat Berapa kali bikin Shot yang penting Nah itu gue Alasan jersey basket gue Dulu nomor 5 Itu John Paxton Oke Gak boleh Gak boleh Gak boleh pakai nomor 23 kan Gak boleh Gak boleh pakai nomor 23 dulu kan Cuman boleh 4 sampai 15 kan Jadi gue pilih 5 Gue pilih 5 tuh Karena John Paxton Oke Satu doang John Paxton John Paxton sama B.J. Armstrong B.J. Armstrong Itu si B.J. Armstrong Dia salah satu Eh dia manajerin Dary Cross kan ya Gue gak tau malah tuh Iya setau gue ya Oke Jadi Dary Cross tuh manajernya B.J. Armstrong Kalau gue kulih-kulih Oke Gue juga tuh dia Gue poin guard Jadi gue sukanya ya B.J. Armstrong B.J. Armstrong John Paxton Siap 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 Sekarang ke Techie Yo Dan favorit Yang favoritnya Jordan Game terbaiknya Jordan Sepatu terbaik Jordan Apa itu? Dan favorit Jordan Yang di ini Di apa namanya Di waktu dia In your face nya Ewing Itu dan favorit gue Sama sama Raymond ya Sama Raymond Udah gitu Kalau misalnya Apa lagi tadi? Sepatu 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 favorit 11.4 Dan Iconic udah Sama Myrille ya Sama Myrille Gue ngikutin Myrille Gitu Gitu Game Game terbaik dia Yang lu nonton Gak bosen-bosen deh Istilahnya Itu last shot Last shot Itu paling memorable banget Last shot paling memorable Tapi kalau misalnya Musuh-musuh Beguitannya Jordan Oh iya Gue lupa Gue lupa Musuh-musuh Beguitan sebenernya Itu udah kan sih Bad Boy Piston tuh deh Detroit Piston Oh Bad Boy Dan Asaya Thomas Dan itu salah satu Asaya Thomas itu Orang yang paling dibisit sama Jordan Saat itu Gitu Iya 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 Karena ya itu Emang jago Menurut gue sih Asaya Thomas saat itu Bisa dibilang salah satu Kementeran terbaiknya dia lah Tapi gue gak tau Dia kayak Gak terlalu banyak disuka Kementeran main lain Asaya Thomas deh Dan jadi Gue denger-denger Kalau Asaya Thomas tuh Nge-pilih Dream Team Gara-gara Jordan dan Magic Kita pengen ada Asaya Thomas Kalau Jordan mau main Asaya Thomas gak boleh ada di tim itu Baru Jordan main Dan akhirnya yaudah Asaya Thomas gak ada di tim itu Gak ada di Dream Team Padahal menurut gue Asaya Thomas tuh wajib di Dream Team Gantiin siapa menurut gue Gantiin siapa menurut gue Kalau Aisyah Thomas masuk di Dream Team 92 Gantiin Christian Lettler lah Tapi harus ada syarat satu pemain College Mons saat itu Habis sekarang sih sebenernya Belum Pes Mulin kan 92 Pes Mulin ya Ada iya Pes Mulin udah Ada Pes Mulin udah Ada Pes Mulin udah Pes Mulin bisa digini Saya Thomas pada waktu itu Dan dulu tuh Selama sebelum juara dan juara Bahkan 4 tahun itu kan Lackers Pes Mulin lakers Pes Mulin lakers Jadi emang dulu Emang dominat banget sih Lackers sama Pes Mulin Salah satunya sih itu Yang kalahin sih Kak Goblez Di final conference ya Si Asaya Thomas itu Lack Pes Mulin terus Musuh buyutan nya Jordan ya itu Saya Thomas Sama Pes Mulin Joe Dumars Bill Ember Dennis Rodman John Shelley John Shelley Chuck Deli Ini juga dibahas tuh kok Yang di episode foto apa dua Bill Ember Yang di episode tadi kan kita nontonnya bagus sampai Yang Jordan playoff Lawan Celtics kan Celtics kan Dia kesel juga sama si Dennis Johnson tuh Oh Dennis Johnson Yang jatuhin dia ya Dennis Johnson iya 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 Maka dia abis itu dia 63 poin kan Abis dia cak-acak tuh yang di playoff Masih tertinggi ya Rekord playoff Kok gue ada satu matchup dia Yang gue suka banget Kalau Jordan ketemu tuh Walaupun jarang jaga-jagaan ya Tapi Pasti seru Itu Reggie Miller Tau gue juga Reggie Miller Gue selamat kalau Kujuran matchup sama Reggie Miller Adu skill ya Tapi adu bacot ya sama Reggie Miller Betul Betul Kan sampe pertama berantem Pukul-pukulan kan Mereka berdua Iya Pukul-pukulan di lapangan Iya Jadi Lucunya Lucunya tuh Gue sukanya Karena mereka sebenernya jarang Jarang Composition jaga-jagaan ya Tapi Kenapa setiap Fronting-nya Fronting-nya itu selalu ke Jordan ke G. Miller G. Miller ke Jordan gitu Padahal Mereka gak saling jaga-jagaan Iya Nah itu media tadi Iko Kalau kata budi Iko Gue punya Gue punya Gue punya kartu basket ya Itu kartu basket Tahun 94-95 Upper Deck Upper Deck Itu gambarnya adalah Jordan lagi dijaga Sama Penny Itu keren banget Oh iya Sama Penny di Magic Itu keren banget Itu keren banget Karirnya terlalu cepet Terlalu pendek Betul Betul Final 94 tuh ya Iya 94 Tapi Jordan Pernah ditanya Di campnya dia Jadi ada fansnya nanya Di tahun 90 Akhir Penny sama Grand Hill Jordan Filih Grand Hill Jadi di Jordan Cuma gue pribadi jujur sih Di saat Jordan lagi Pensiun main Baseball itu 2 tahun Gue ngeliat Mene Penny asik banget sih Gue akuin Gue akuin Si Fomposite tuh ya Si Jordan kan pernah Pake sepatunya Penny Kan di game Yang hitam Yang hitam Itu sih buat gue sih Salah satu bentuk Respect mungkin ya Iya Tapi itu Lebih Lebih karena dia Di dendaki Apa alesannya apa Tegg? Boleh Alesannya gak boleh Dia pake itu Ya alesannya Di tahun 95 itu kan Jordan pake comfort Gak boleh kan Karena regula Iya gak boleh Warnanya Warna sepatunya Sudah gitu Saat itu Belum siap Jordan 11 Yang versi Bread Bread Jordan Gue pake sepatu siapa Nah dia kenapa Pinjem Penny Karena dia respect sama Penny Karena Penny Nike Salah satu pemain Yang selain di Kontras sama Nike juga Dia salah satu pemain Yang pake Air Jordan Jadi Air Jordan Mickey pertama Satunya punya Penny Nah dari situ dia respect sama Penny Wah dia pake punya gue nih Kaya yaudah gue punya Penya dulu deh Berarti Tegg Kalau dipikir-pikir Jordan Kalau main Lawan Orlando Magic Banyak susah ya Jersey-nya ilang Sepatunya gak boleh Pake Anak kolendo Kayaknya nyolok Itu karena Si Joe Ini tuh Orang pertama Kalau gak salah Orang pertama Apa yang Orang-orang awal Pake Jordan P.I Air Jordan P.I Itu Air Jordan P.I Itu Air Jordan 9 Oke Oke Itu Kayaknya Jordan Itu baru tuh Penny Mitch Richmond Michael Finley Ya Mone Michael Finley Ya iyo Bisa ada itu ya Nah sekarang Generasi awal Kak Budi Jordan Game Jordan Favorit lu Semua game Waktu Ring pertama Championship dia pertama Waktu lawan Lakers Itu semua game Gue suka Semua game Itu Bulls ketinggalan duluan 1-0 ya Betul kan Iya betul 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 1-0 Terus kalau 1-1 kalah lagi Benar Oh totalnya 4-2 Monek Padahal Tadi dibahas iril Yang tadi dibahas iril Tapi Jordan Stomper Dia sih Yang dijuluki Jordan Stomper Iya Dia ngotot soalnya Terus kalau Ya biarpun Biarpun di Ini ya Istilahnya udah di anjing-anjingin juga Tapi dia ngotot juga Betul Dia ngotot Dia ngotot banget Sekarang kalau Dunk Favorit Dunk Favoritnya Karena Jordan itu Waktu dia lagi main Itu yang waktu Masih Rookie ya Eh waktu masih Di Dunk Favorit Yang dia dari Samping Terus yang Nyamping Dari kanan ya Ya iya itu Yang favorit juga Berapa Yang favoritnya Terus kalau Sepatu Kongkot lah 11 11 Jordan berapa tuh 11 11 Oke Rookie tadi belum jawab tuh Pemain cadangan favorit Oh Oke Pemain cadangan Seberu masuk ke Itu John Paxton Nama Tony Cook Coach Oke Lagi-lagi Klik putih Pemain cadangan Yang punya impact gede juga Apalagi dia awal-awal Tahun 96 Dia kan Dia pilih juga Sebagai Sixth Man of the Year juga kan Iya Walaupun sempet Kak Walaupun sempet Nggak aku ramah Pippen kan Padahal dia tuh Masuk ke bus Buat ganti Jordan tuh awalnya Awalnya Dia kan dibilang Jordan-Nekroasia ya Iya oleh Jordan-Eropa Jordan-Eropa Eh Jordan-Eropa Petrofic Petrofic Ingatnya lu Iya Yang udah meninggal Yang udah meninggal kan New Jersey New Jersey Jersey Nets Betul Dresen Dresen Petrofic Iya Sekarang Di bulu sempet jadi cadangan Tapi tahun 96 Dia jadi Sixth Man of the Year Dan menurut gue Salah satu Pemain cadangan Yang punya impact gede banget Iya Tapi sebagai pemain Eropa Oke lah kontribusinya Tek Oke Oke banget Walaupun sekarang gue liat Kalau di pidato-pidato Udah kayak PNS Baju rapi Tapi Dulu dia oke Oh kok ada buzzer beater loh Di salah satu final Jangan salah Iya Betul Iya New York kan Luar New York Iya New York betul Iya bener Yang ku coach Ini juga lawan Reggie Miller juga ku coach Sempet yang lawan Peters Yang Reggie Miller Udah sempet Selebrasi gitu Tapi Tinggal Oh iya Kalau gak salah Ku coach tembak 3 poin Akhirnya kalah Kayak terus Iya Wakuin masih sisa tuh Tek Kekak Budi nih Apa lagi Lanjut Budi dulu Musuh Bebu Yutan Tadi John Starks John Starks Iya Sekarang cadangan favorit Cadangan favorit Satu doang sih Itu tadi Tony Ku coach Oh berarti Tony Ku coach 2 John Patson 2 Oke Oke ini sekarang Udah Cukup panjang Kita ngobrol Baru aja Kita dikasih lihat Episode 1-2 Tapi kita bisa bercerita Banyak nih ya kan Kenangan-kenangan Dari kita kecil Segala macem Ntar kita mungkin Ngobrol lagi pada saat Episode ke-10 Dari peres deh Sebelum gue tutup Sebelum gue tutup Lu deskripsikan Michael Jordan Dalam satu kalimat Bukan satu kata Dari Iril Describe Michael Jeffrey Jordan Dalam satu kalimat Buat lu My childhood hero Oke Itu Jordan Who doesn't Who doesn't Ramon Definisikan MJ Satu kalimat ya Satu kalimat Kalau satu kata kan susah tuh Joy Satu kalimatnya bingung nih gue Apa ya Satu kalimat ya G-O-A-T 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 The GOAT Itu udah pasti sih Sama orang bakal bilang itu ya Tapi kalau gue lebih kepada Bukan Bukan greatest Player sih Gue lebih ke Dia Greatest person The greatest person Iya Oke berarti Sebagai manusia tuh Wah Oke 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 Teki sekarang Kalau buat gue Jordan itu Apa ya Udah kayak Om lu Om Om Tidak ada Tidak ada Tidak ada Buat gue kayak Dewa lah Dewa lah Dewa Dewa buat gue Karena dia Langsung dia kayak Ngasih jalan ini ke gue Jalan hidup gue ini Karena basket juga Gitu Jadi kayak Dewa penolong Dewa penolong Oke Siap Ali Budi Mansyah Karena lu satu-satunya nih Yang menyandang Nama dia Dalam waktu cukup lah Kayaknya Budi mana Budi Jordan Gue gak tau nih ya Baka Inggrisnya bener Atau enggak ya Jangan diketawain ya Atau my inspiration Gitu lah Oke Oke Ini apa Mas Bud? Hmm? Artinya apaan? Hahaha Lu eh Budi Jordan nih lu Yee Teg gimana Lu dikankankin Bercanda mulu Oke sebelum gue tutup Gue lupa tadi Gue nanya ke Iril Ada satu pertanyaan Yang belum gue puterin Menurut lu Jawab aja ya Cepet ya Jordan kalau main di era sekarang Masih bisa enggak? Oh iya bener Iril Enggak 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 bisa Oh menarik Enggak Maksudnya sesuai umurnya dia sekarang Enggak Maksudnya Jordan Prime 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 Jordan Prime Iya Jordan Prime Sekarang kok bisa Kok bisa 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 Tetap jadi yang terbaik Jordan Prime ya Jordan Prime menurut gue tetap jadi yang terbaik Jadi yang terbaik Sama berarti sama Kevin Durant tadi statementnya lu Iya karena kalau yang paling deket sama Jordan menurut gue sekarang gaya-gayanya itu Kawhi ya Kawhi ya Iya Setuju Skill setnya lah Skill setnya Defense nya gila Defense nya gila gitu Jadi kalau Kawhi aja bisa juara dia pasti bisa juara Kalau gue sih jelas Go Ya pokoknya gue pasti nanya Ki Iril pertama karena jawabannya dia subjektif Kalau lu apa teki pojor dan jualan bakpa oke apa Lu pasti suka Gue punya alasan Apa-apa oke Di lose gitu kan game nya itu pasti dia bakal bisa lebih mungkin bakal bakal apa ya Bakal lebih lebih menonjol sih gue bilang Lebih menonjol bukan lebih jago Jago kan kita sama-sama ambil Prime tapi dia lebih menonjol mungkin kalau dia ditaruh di era sekarang Berarti free throw, free throw attempt nya ngalahin Harden ya Mon ya Hahaha Bisa jadi Ya sekarang Bisa jadi Apa, apa dia Dia dulu gila di jatuh-jatuh ini senggol-senggol Gak dikasih apa-apa cuma kalau dia main starang gitu kan Iya 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 Dengan speed Apa Capability Capability dia buat loncat setenggi itu Apa aja dia bisa lakuin sih Dan satu bener Dan satu bener Satu Dia punya modal Yang gak banyak juga pemain Apa Menyerang itu bagus Dia bisa bertahan dengan sama bagusnya sama dia nyerang Iya lah Defensive player of the year Di tahun 88 tuh Mon Ya kan Iya Dan 9 9 kali All defense First defensive team Iya Sekarang Teki Yap Aku Sama sih Ya lu gak suka Lebron Karena otomatis Hahaha Jawaban lu Jawaban lu Jordan bisa survive Kak Kalau Jordan Prime Dokter ngomongin Jordan Prime Jordan di usia yang pas jadi wizard aja Dia masih bisa catak 40 poin Apalagi di Jordan Prime Dan Jordan tuh tipikal orang yang gak cuma bagus di offense Tapi di defense juga Yang terbukti yang tadi Raymond bilang 9 kali Mon ya Dia dapat 9 kali plus 1 kali 1 kali defensive player of the year Jadi kalau misalnya Ngejagain orang-orang Tipu-tipu kayak Stephen Curry Atau James Harden Gue yakin Dari ujung ke ujung Tengah sama Jordan Hahaha Dan Ditempel ya Iya ditempel terus Apalagi Jordan kan punya jiwa kompetitif Yang tinggi banget kan Gak mau kalah kan Betul betul ya Asyik bisa kaing lah menurut gue lah Ditempel tuh full core tuh Kalau kata Bang Iyak Dari hidung ke hidung tuh ya Tek 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 Jika bang Iyak Hahaha Yakyuk 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 Hahaha Oke Dan Bener gue mau menyambung Raymond Zaman dulu tuh gak soft Makanya Jordan punya solusi Daripada gue manja ngefall Dia goceknya di atas tuh Mon ya Betul Udah gue langsung tadi Itu sih The smoothest Leapetnya pas lawan New Jersey Nets Wah tuh kacau Tiga kali di Tiga kali ya Tiga kali ya Kiri kanan Kiri lagi Kira 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 Itu parah Itu parah gitu Parah gokil Nah sekarang Budi Jordan Menurut lu Jordan kalo dicemplungin sekarang nih Lawan Kawhi Lawan Lebron Paul George Kevin Durant Bisa ngelawan Kalau buat gue pribadi sih bukan bisa ngelawan lagi Jordan masih di atas semuanya Dari bukti yang udah kita lihat aja Tripit And tripit Ada gak pemain yang zaman sekarang Dengan lose Dengan metode yang kayak ini Kayak zaman sekarang, udah bisa gak ya Nyamain dia Tiga, tiga, belum ada Kalau gue sih dari situ aja, yang simple aja Gak ngeliat ininya, itunya Gue liat dari situ aja Jodoh masih di atas Belum bisa ada yang Kecuali kalau 2 tahun ke depan 3 tahun ke depan, Tuhan Tuhan bikin lagi Jordan Jordan baru lagi Mungkin kan Orang kayak Jordan itu Lahirnya nanti 50 tahun ke depan Atau 60 tahun ke depan Bisa jadi Belum tentu juara juga kok Kalau lu taruh Jordan sekarang Belum tentu juara Kalau lu taruh dia di New York Knicks Ya mati juga kok Tapi Satu next, ini mumpung lagi pada kumpul Satu Jadi ada Apa? Apa namanya? Kan kita kan emang Mengidolakan Jordan Karena kita hidup di era Jordan Nah Kalau misalnya era sebelum Jordan Kita omongin Kan ada judul sir Vink Karim Abdul Jabbar Bahkan Bill Russell yang Meraih Dia itu Lebih dari Jordan kan Nah kenapa menurut kalian Mereka gak bisa dibilang Sebagai Karena mainnya gak indah Satu Mainnya gak indah Terus secara statistik juga Secara statistik Karena setau gue Scoring champion season Jordan cuma Nyamain itu sama Will Chamberlain Tujuh Oke MVP final Jordan masih paling banyak Enam Amin Sisanya MVP Regular season Juga paling banyak Masih jawaban 5 Dibuntuti oleh Lebron 4 Jadi Dan itu dia Menurut gue yang paling mahal adalah Dia dampaknya ke dunia bisa Semua orang main basket Jadi dia udah Itu sih Itu hal gue Itu bedanya Tapi Tapi satu-satu dikit Sebelum kita sudah Tapi fans Lebron ada yang ngomong gini nih Real Ya emang kok Sekarang belum ada yang bisa Bisa teripit tuh Kayak Kabudi bilang Karena musuhnya Lebron Sekarang susah-susah Coba lu lihat Golden State Warriors Ada step Curry Ada Ada 3 bintang Dulu Jordan siapa sih Lu setuju gak sama pendapat itu? Emon yang jawab Emon Emon aja Emon 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 Ada komen Ada komen Emon 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 Mungkin kompetitor Mungkin Kenapa Jordan Dibilang gak ada lawannya Ini satu Gue balikin lagi Kenapa Jordan Dibilang Tadi dia bilang Lebron sekarang lawannya Seven Curry Kenapa? Karena Lebron sama Seven Curry Sama James Harden Sama Kevin Durant Beda-beda tipis Tapi Jordan dulu Kenapa gak ada lawannya Jauh poh Jauh Jauh ya levelnya Gue juga mau Menjuangkan alam sama Tenang Jadi Jelas aja dulu Jordan menang Nah itulah kenapa Jordan tetep menurut gue Lebron belum bisa Ngelampauin Jordan Karena sekarang aja Dia bisa bilang kan Dia sendiri Si fans aja Lebron itu bisa bilang Sekarang lu bisa Apa Ngelawan tim Ada Seven Curry Ada Kevin Durant Berarti kan secara Secara Omongan lu mengakui bahwa Seven Curry Dan kawan-kawan itu Masih bisa Kompeti Berkompetisi Selevel sama Lebron Coba kalau misalnya Jordan dulu Bener-bener sih Siapa yang mau ngelawan Jordan Zaman dulu Udah out of beer Iya misalnya gini aja guys Waktu Jordan jadi rookie Pertama kali dia masuk ke NBA Dari yang banyak Pemain NBA Itu dia beda sendiri Iya bener Beda sendiri Iya Gak ada Yang nyamain Jordan Dia cuma sendiri doang Beda Udah Dan tadi Satu lagi Ada banyak statement Di film tadi Yang gue baru dengar Jujur aja Ada beberapa Dari mulai Siapa tadi Beberapa orang bilang Jordan cuma butuh Dua minggu Di Chicago Bulls Untuk semua orang bilang Bahwa Ini dia pemain Terbaik yang pernah Bulls punya Dua minggu doang Itu cuma butuh Dua bulan Dua bulan Dia main di NBA Sampai semua orang Di NBA Bata bilang Ini orang Salah satu Yang akan jadi pemain terbaik Cuma butuh dua bulan Audionya siapa nih Belum mana Udah 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 Tapi susah sih Kok kebandingin Era dulu sama sekarang Maksudnya sekarang Emang susah sih Tadi Mas Bud bilang juga Semua pemain skillnya Emang sekarang Semua jago-jago banget Dibanding dulu ya Ya dulu ya Skillnya memang Cuma segitu Mereka bisa nya cuma segitu Enggak ngerti step back Enggak ngerti apa Gitu Enggak ada Improve ya Skill itu Improved Pastikan Jauh lah Jadi kalau Dibilang Era sekarang Lebih jago dari dulu Ya memang Lebih jago Bisa jadi Betul Tapi belum tentu Punya IQ Dan mentality Kayak Jordan Bener dong Iya Siap Siap Oke guys Kalau gitu Nih kita gak habis-habis nih Bisa 2 hari 2 malem Bisa sampai sahur nih Apa Apa-apa Gak apa-apa Anjir Anjir Kayak ini Lu Ada yang kiri Lu udah Lope Tapi Tapi Mungkin Gue akan ngobrol lagi Kita di saat Episode ke 10 Udah beres Ya Karena Pendapat Kobi disitu Gue penasaran Kan Teaser ada Itu 1 minggu Sebelum Kobi meninggal Ini masih panjang Masih ada 8 episode lagi Kita nanti Ngobrol lagi Karena Tadi aja Si Treang Udah ngetweet Kayaknya Gue geser Kayaknya Jordan Nomor 1 Ya Lu lagi Cari penyakit Kalau 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 gak ada Situasi Gak ada Situasi Covid Kita Nyambung ke Club Sambil minum Enak Si Ramon Tinggal Bawa Gemsen Siap Oke Kiril Teki Ramon Kali Bli Mansa Thank you Nih Udah Udah Mau gabung Di diskusi Ini Ini Akan Gue rilis Di Youtube Hari Senin Besok Di Youtube Berbed Dan Mungkin Kita bisa Diskusi Lagi Sebulan Lagi Di saat Episode 10 Udah Rampung Oke Buat para Penggila Jordan Di luar sana Nikmatin aja Sebulan ke depan Akan banyak Fakta-fakta Menarik Sekali lagi Iril Teki Alibu Stay safe Sehat-sehat Buat Kalian Oke Peace out Terima kasih Baik Baik Terima kasih Baik